Fenomena lontaran gempulan asap erupsi Gunung Bromo di Kabupaten Probulinggo, Jawa Timur ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Bahkan momen langkah tersebut dijadikan tempat sesi foto peranikah oleh sejumlah pasangan pengantin. Gumpalan material vulkani Gunung Bromo saat cuaca cerah menjadi fenomena alam yang eksotis dan langka. Hal inilah yang membuat pasangan suami istri Agus dan Martina rela jauh-jauh datang dari Belanda untuk menggelar sesi foto peranikah. Agus warga asal Sawajajar, Kabupaten Malang dan Martina, warga negara Belanda, sudah merencanakan foto peranikah dengan background erupsi Gunung Bromo sejak saat masih pacaran atau 11 tahun yang lalu, saat erupsi Bromo tahun 2010. Namun karena kesibukan kerja, rencana tersebut pun tidak kesampaian. Setelah mendengar Bromo kembali erupsi, keduanya pun tak menyanyiakan momentum tersebut. Mereka mengajak perias dan fotografer dan menggelar sesi foto peranikah yang sempat tertunda di sejumlah spot berlatar belakang erupsi Gunung Bromo. Kita seperti sibuk, mau berangkat enggak, mau berangkat enggak. Akhirnya saat inilah saya tanpa sepengetahuan dia, saya coba melakukan arrangement sendiri. Dan dia pun malam-malam saya bawa, dia juga surprise, kamu baru ingat. Ya luar biasa memang kita, kalau dia diam itu seperti biasa kan, kalau dia meletus atau aktif, siapa dapat melihat vulcano yang aktif dan juga siapa yang berani. Banyak yang enggak mau datang mikir kurang menarik menurut saya, sebenarnya tambah menarik. Sementara erupsi Gunung Bromo hingga Minggu siang masih fluktuatif, lontaran material vulkanik masih terjadi disertai hujan abu dan semburan pelerang. Status Gunung Bromo tetap di level 2 atau waspada, dan objek wisata Bromo masih dibuka dengan zona aman sejauh 1 km.